Jokowi hanya melempar senyum saat awak media menanyakan soal kritik bakal calon presiden koalisi perubahan dan persatuan Anies Baswedan. Senyuman itu terlihat saat sesi wawancara di Istora Senayan Komplek GBK Jakarta pada minggu 14 Mei 2023. Saat itu Jokowi rampung menghadiri acara puncak musyawara rakyat atau musra. Mendengar pertanyaan soal kritikan mobil listrik, Jokowi senyum kemudian berpamitan. Senyuman itu dilempar presiden saat awak media meminta tanggapannya atas kritik Anies yang mengatakan kebijakan subsidi mobil listrik salah sasaran. Anies menyebut kebijakan itu tidak menyelesaikan solusi dari permasalahan lingkungan, khususnya polusi udara di kota besar seperti Jakarta. Beda Jokowi beda lagi para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Tiga Menteri Pasang Badan soal kebijakan subsidi mobil listrik dari pemerintah. Pertama ada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Luhut menilai kebijakan mobil listrik sudah tepat lewat penelitian dan dilakukan di banyak negara. Alasannya hampir sama pun diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Air Langga Hartarto. Air Langga menyebut subsidi mobil listrik sudah diterapkan di banyak negara, sehingga sudah sepatutnya ikut-ikutan. Sementara Menteri Perindustrian Agus Kumiwang terlihat bijak saat menyampaikan alasan terkait subsidi mobil listrik itu sebagai cita-cita zero emisi 2060 mendatang. Pemerintah sendiri telah memberikan insentif pembelian kendaraan listrik per 20 Maret 2023. Besaran subsidi kendaraan pembelian mobil listrik sekitar 25 juta rupiah hingga 80 juta rupiah. Sementara untuk subsidi motor listrik senilai 7 juta rupiah. Pemberian subsidi kendaraan listrik rencananya akan diberikan hingga Desember 2023. Terima kasih telah menonton!